Saudara sebanyak 65 kg sabu hasil sitaan dari sindikat narkoba jaringan Malaysia Indonesia dimusnahkan. Dalam kasus ini terdapat 3 tersangka yang ditangkap termasuk yang berperan sebagai pengendali. Sebanyak 65 kg sabu yang dimusnahkan ini disita dari 3 tersangka dalam operasi penindakan yang dilakukan Satres Narkoba Polresta Besmedan di Kabupaten Batubara beberapa waktu lalu. 3 tersangka yang diamankan memiliki peran berbeda-beda mulai dari kurir hingga sang pengendali. Kapolresta Besmedan Komisaris Besar Polisi Valentino Alfa Tattareda menyebut, selain memusnahkan 65 kg sabu, pihaknya juga memusnahkan 35 kg ganja yang disita dari loket bus. Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan 3 metode, yakni membakar sabu dengan menggunakan mesin insenerator, merebus sabu di air bersuhu di atas 100 derajat Celcius dan membakar ganja di area terbuka. Kejadian yang ini 65 kg sabu, ada juga satu unit mobil Kalia sebagai parang bukti. Ini tersangkanya B alias E dan yang membantunya adalah B alias B dan SK alias A. 3 tersangka yang ditangkap dalam kasus ini, kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun, atau maksimal hukuman mati, karena dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.